klik subscribe terima kasih tes tes oi oi balik lagi sama gue coy video kali ini gue mau kasih tau caranya eh gimana caranya beli voucher steam voucher steam yang kalau disable kan dulu ada tuh ya tapi sekarang gue tutup jadi mungkin agak susah nyarinya kalau di toko-toko gitu gue nggak tahu sih sekarang gue coba langsung tahu solusinya belinya di online buka tokopedia ini gue saranin biar tokopedia karena gampang banget caranya murah juga kayaknya ini lebih murah dibanding yang lain tulis aja voucher steam nah ini muncul kan udah nggak ada cuma steam ada mobile legend ada ini ya beli steam wallet yang IDR ya terus tentuin nominalnya mau berapa yang berapa ya gue coba dulu deh yang gue beli ini nah beli yang dua setengah gue contohnya ya terserah kalian mau beli berapa terus kalau udah klik beli kalau udah ini masuk login login oke gue coba login dengan Facebook kayaknya gue pernah masuk sini deh di SMS cuy tempat kode verifikasi ke HP oke masuk udah ini ini udah tinggal bayar sih harusnya coba bentar deh gue cek apa akun gue dulu tuh gue pake akun yang pernah gue beli juga oke gue pake google kayaknya oke ini gue pernah beli pake eh beli juga kope dia pake akun google gue jadi gue mau beli pake ini lagi tadi dimana ya searchnya emm voucher game steam wallet IDR 200 eh sekian terserah lo beli kode promo gue apa ya gue nggak punya oke jadi ini harganya ini harus lo bayar tinggal pencet lanjut nah ini ada banyak metode pembayaran ya cuman kalo gue lebih mudah pake BCR virtual account ada banyak nih tuh bisa transfer bisa virtual account nah bisa ini ada banyak pilihan ya oh di Alphamart ada Indomaret ada cuman setelah gue lebih mahal kalo disana jadi gue lebih milih pake BCR virtual account langsung tinggal klik bayar nah ini nanti jadi di demo AM banking gue tinggal masukin ini aja nanti ada tutorialnya lagi nanti ada cara-caranya ini bukan ATM-BCR ya gue pake yang end banking nah ini caranya ini cukup lengkap dan gampang menurut gue ya kalo udah tinggal bayar nanti nanti oke lanjutnya di HP gue ya dan ini misalkan bayar yang via marketing via mobile gue pake BCR ya tadi pembayaran gue BCR terus lo login login lalu kalo sesuai aturannya pertama kan sudah login terus pilih menu mbca kemudian masukkan kode akses udah terus mtransfer bca virtual account nah terus pilih kode angka kayaknya gue udah pernah beli jadi kayaknya udah ada disini deh udah ada 80777 terus nomor gue terus pencet send nah ini kan udah muncul nih bagian gue tadi yang gue apa namanya beli voucher steam terus gitu kalo klik ok masukin pindu aduh lagi proses nah ini udah kelar nih akhirnya lo udah beli nah terus terus screenshot lo aja takutnya ada apa-apa kalau udah keliatan atau enggak udah alat lah nah terus dapet sms dah beli toko kedenya udah dapet nih oke selesai itu tutorialnya beli voucher steamnya nanti dilanjutin lagi caranya input e-input apa namanya masukin vouchernya ke steamnya kan dapet dapet kodenya nih terus dimasukin ke apa namanya steamnya pokoknya gitu oke nanti lanjut lagi nah sekarang cara apa namanya masukin faldenya ke sini nih taruh gue cari dulu tadi podenya di sms ini gue taruh sini deh nah terus ini advance to your steam wallet jadi tadi kan dari awal tuh gimana ya misalnya close dulu deh buka terus mencetan ini nah inilah pokoknya ini ini bisa kalau juga tiga ratus perak cuy terus advance to your steam wallet nah terus redeem my nah ini udah pokoknya ini kalau gak salah nih redeem my steam gift card or wallet kode nah terus masukin steam wallet tadi yang ada di sms tadi yang serial numbernya kita lihat dulu emm ternyata ini ada serial number ada ada pin gue bingung deh coba satu-satu aja deh kayaknya serial number sih coba dulu coba dulu oke berarti bukan serial number berarti pin jadi 032 eh 20 gue ngomong nice sukses bro itu kan gampang makan nah visit the store gue gue rencaranya mau baru mau beli shit man dari 23 Maret baru kesampaian sekarang 28 November April, Mei, Juni, Juli, Agus, September, Oktober, November 8 bulan nah belinya nanti aja sayang-sayang gue kemudian kalau mau beli itu tinggal pencet game nya terus add to chart klik nanti tinggal beli install btw kalau akun steam gue kan ada di laptop gue yang ini nanti kalau gue mau main di ROG gue 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 mesti login dulu baru install ulang disitu jadi bisa install di semua PC cuma pakai satu akun doang kayaknya segitu dulu deh tutorialnya semoga bermanfaat dah kalau kagak juga gak apa-apa iseng aja gue upload ade dadah shhh yay 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 точQue